Intro Selamat datang di Udana Podcast Barangku Vito dari Kementerian Pemberdayaan Desa Disini aku bakalan Ngebahas satu hal nih tentang pengabdian Aku mengangkat tema pengabdian yang persisten Tapi aku gak bakal sendiri nih Nah aku bakal ditemani sama seseorang Yang tentu saja persisten di bidangnya Yaitu Kak Johan sebagai fasilitator Rumah Belajar Pelangi San Ejidio Di Denpasar Mungkin dari Bang Johan bisa saya hello dulu Kepada teman-teman yang ada di rumah nih Halo semua apa kabar Semoga semua sehat dan bahagia Amin amin Nah nih Bang aku mau nanya nih kabar abang gimana nih Sejauh ini Terus juga apa sih kesibukan abang nih Apalagi kita lagi PPKM nih kan Kegiatannya agak diperhambat Agak sulit lah kita dibuat gara-gara PPKM ini Jadi kesibukan abang gimana tuh pada saat ini Kalau kesibukan itu yang pertama menghidupi diri Karena itu yang paling penting ya Selain menghidupi diri Ada beberapa kegiatan yang rutin aku lakukan Itu di rumah pelangi Bersama dengan anak-anak kita bermain dan belajar Oke deh Bang Tadi kan abang tuh bilang secara rutin di rumah pelangi Tapi boleh gak sih Bang ngasih tau dikit nih Kenapa sih abang menjadi salah satu fasilitator Mungkin dicerahin dulu nih Kenapa sih membuat suatu rumah belajar gitu loh Bang Mungkin kayak sejarah itu kapan dibentuknya Terus juga kenapa sih namanya San Ejidio nih Karena aku dengernya nih agak-agak Kurang familiar gitu San Ejidio Mungkin ada filosofi dibaliknya gitu Bang Oke jadi kalau dilihat Atau kita ingat lagi Dari mulai rumah pelangi itu Sebenarnya Kalau dari pribadi sih Fitok Aku secara pribadi memang Sejak tahun 2015 Itu tepatnya di Sumatera Sudah mulai berkegiatan Dengan anak-anak Itu di komunitas San Ejidio Jadi komunitas San Ejidio ini adalah komunitas Orang-orang yang Apa ya Yang tertarik di bidang sosial Mereka berkegiatan Atau membantu orang-orang Seperti anak jalanan Terus orang-orang Nansia Dan juga anak-anak Khususnya Nah Untuk di Bali sendiri Sebenarnya Dulu ada San Ejidio di Bali San Ejidio ini kemudian Lakukan kegiatan yang sama Di tempat yang sekarang rumah pelangi Kemudian kita masuk ke sana Tahun 2018 awal Kalau gak salah ya Itu kita masuk ke sana Kemudian melihat keadaan Kemudian kita mencoba untuk Berbuat sesuatu Jadi awalnya rumah pelangi ini Yaitu orang-orang San Ejidio dulu Orang-orang yang Yang apa ya Yang punya kepedulian Atau punya waktu untuk Membantu Orang-orang yang mereka anggap Layak dibantu Jadi 2014 Kemudian Kita mencoba untuk Berkegiatan Januari itu Tanggal 14 Januari 2014 Itu kita mulai Kegiatannya bermain Semana kanak Terus Mungkin teman-teman Yang udah pernah liat rumah pelangi Atau yang belum pernah Itu dulu gak langsung bangunan gitu Rumah pelangi Jadi Selama 7 bulan Kita kegiatannya pindah-pindah Dari rumah ke rumah Oh masih nomaden Masih nomaden Artinya kita memanfaatkan Rumah-rumah warga Untuk kegiatan kita Kebetulan juga Warga disana mendukung gitu ya Artinya mereka Melihat kegiatan kita itu Berguna buat mereka Akhirnya kita diberikan Ruang gitu Tempat tinggal mereka masing-masing Untuk kita berkegiatan Kemudian Masih tahun yang sama 2014 Agustus akhirnya kita Dengan beberapa teman Diskusi untuk Untuk membuat sebuah ruang Sebuah ruang Untuk kita berkegiatan gitu Supaya ada yang tetap Akhirnya ya kita pilih tempat Kita sewa Kita hubungi teman-teman Kita mau buat Ruangan kecil Yang peruntukannya Untuk ruang bermain Dan belajar Sekaligus perpustakaan Akhirnya ya Terkumpul Apa ya Terkumpul Hal yang diperlukan Untuk gitu gitu Dana buku Sekala macam Akhirnya kita sewa tempat Selama lima tahun Jadi 2018 Sampai 2022 Untuk Masa Sewanya Terus Kenapa saya melakukan ini Ya itu karena Apa ya Punya Kesenangan sendiri Kesenangan sendiri Jadi di luar Memang Pendidikan ini Menjadi salah satu Yang saya minati Bidang pendidikan Jadi Senang melakukannya Dan Menurutku Aku juga bahagia melakukannya Gitu Oke deh Berarti Kalau gak salah Berarti udah mau jalan 3-4 tahunan ya bang Dari rumah pulang itu sendiri Iya Kalau boleh tahu nih bang Jumlah adik-adik asuhnya Yang disana ada berapa sih bang Kalau di atas kita itu Ada 80an lebih 80an lebih Itu dari rentang Jenjang berapa Dari SDK SLP Usia Usia 3 sampai 17 tahun 17 tahun Aduh Berarti kalau misalnya Anak-anaknya dari segi Dari anak-anaknya Sifat-sifatnya itu Seperti apa aja bang Mungkin ada yang Agak-agak nyebelin Kita tahu ya Anak-anak kayak gimana Biasanya Iya Anak-anak itu Harus nakal Harus nakal Kenapa itu harus nakal Karena Dari nakal itu Kalau saya melihat ya Saya melihat nakal itu Sebagai bentuk ekspresi Dia untuk eksplorasi diri Untuk eksplorasi diri Dukungan Segala macam Nakal dalam Dalam tanda kutip ya Artinya nakal itu aktif Jadi Terasarnya anak-anak rumah pelangi itu Aktif Dan Pinter-pinter Terus mereka Sangat semangat Dalam Apa ya Dalam Sehari-hari Itu yang saya lihat Oke Aduh Hebat-hebat banget nih Nah Aku mau nanya lagi nih Bang Sesuatu hal nih Abang kan tadi kan udah bilang nih Karena senang Segala macamnya Tapi aku mau nanya nih Secara basic nih Menurut pandangan abang Gaca matanya abang Yang kita tahu nih Pengabdian itu kan banyak variabelnya Banyak banget Suka dukanya Banyak banget kendalanya Nih bang Kalau dari matanya abang nih Apa sih artinya dari pengabdian itu sendiri Mungkin lebih khususnya di bidang pendidikan Kalau pengabdian itu Ini berat ya Tapi Saya memakai pengabdian itu sebagai bentuk Memberikan apa yang kita punya Jadi gini Kita memiliki hal yang Yang sehari-hari Sudah melekat dalam tubuh kita Misalnya waktu Itu kan melekat dalam tubuh kita Artinya kita semua punya waktu Kemudian Kita juga punya pengalaman Punya pengalaman sekolah Sampai sekarang Itu juga melekat dalam tubuh kita Dalam diri kita Sudah bilang ilmu juga gak sih bang? Iya ilmu juga Nah Kenapa kemudian Hal-hal yang kita Atau melekat dalam tubuh kita itu Enggak kita bagikan gitu Kita bagikan Kepada orang-orang yang Menurut kita mau menerima dan membutuhkan Dan Gak ada ruginya Memberikan atau Berbagi apa yang kita punya Selagi kita masih punya itu ya Saya memaknai pengabdian seperti itu Yaitu Apa ya Memberikan hal yang kita dapat secara cuma-cuma Kemudian Membagikannya juga secara cuma-cuma Itu Saya mencoba memaknai pengabdian seperti itu Jadi apa yang saya dapat Cara gratis Kenapa tidak saya bagikan cara gratis juga Aduh gila Berarti setiap orang itu bisa untuk melakukan suatu pengabdian Tentunya Karena Apa ya Kayak tadi Wito Semua orang itu Ada hal yang melekat dalam dirinya Kayak waktu pengalaman segala macam Sekarang tinggal memilih Kita mau Bergerak Bergerak Berbagi gitu Memberikan hal itu Atau Menyimpannya untuk diri sendiri gitu Itu pilihan ada di kita Seperti pilihan untuk ke masing-masingnya Masing-masing pribadinya juga Enggak Oke deh bang Nah ini kan abang udah ngejelasin nih secara kacamatanya abang Bagaimana sih arti pengabdian Situ di bidang pendidikan dan kacamatanya abang nih Nah Kalau dari abang rasakan nih Ketika udah lumayan lama lah abang diberkacibung di kira-kira kayak gini Menurut abang nih proses pengabdian di Bali nih Pada saat pandemi Apalagi pandemi ini kan udah berjalan kurang lebih satu setengah tahun kan ya Nah untuk abang nih gimana sih proses pengabdian di Bali gitu Terutama di bidang pendidikan Kalau di rumah pelangi Sejak mulainya covid Kita melakukan hal yang berbeda memang Jadi gak hanya fokus di pendidikan Karena begini Kebetulan di daerah rumah pelangi itu Warganya Pekerja harian rata-rata ya Jadi secara ekonomi mereka terdampak Jadi secara ekonomi terdampak apalagi pendidikannya gitu Nah Setiap pandemi ini kan banyak hal yang berubah Mulai dari cara Cara belajar Itu berubah semua Nah untuk di rumah pelangi sendiri Saya melihat Bentuk pengabdian Itu tetap jalan ya Kami tetap jalan yaitu Mencoba untuk Ini masih di luar pendidikan ya Mencoba untuk berbagi hal yang Yang dibutuhkan saat pandemi Misalnya kita berbagi sembako segala macam Itu untuk menopang Pendidikan tadi Kayak bagaimana kita belajar Kalau perut kita kosong Iya betul banget Itu kan susah ya Bagaimana kemudian orang tua Mendampingi anaknya belajar Kalau kebutuhan di rumah itu gak terpenuhi gitu Atau ada gitu Nah kita Awalnya masuk situ dulu Artinya memenuhi kebutuhan Primer waika dulu yaitu makan Kemudian Setelah itu udah Ada beberapa Dibantu Untuk kita masuk ke pendidikannya Kita Dulu sempat Melakukan pendampingan Cara online Cuman itu Kurang efektif Karena Salah satunya Itu membutuhkan kota Selain itu Gak semua anak-anak Mempunyai hp Oh masih belum rata lah Semua Iya Belum rata Itu kendala tersendiri Buat kita Cuman kita melihat Pengabdian di pandemi ini Ya Memang Ada berubah Dari Sebelum pandemi Cuman kita berusaha Untuk Melakukan hal-hal yang Tetap Dalam koridor pendidikan Tujuannya untuk Pendidikan Cuman dengan cara yang berbeda Misalnya tadi seperti apa Belajar online Pendampingan cara online Kemudian juga Hal-hal lainnya yang Bersipan nanti bisa Apa ya Supaya Pendidikan ini Tidak berhenti Pandemi ada Pendidikan Stop Pengabdian stop Supaya dengan pengabdiannya stop Kita coba cari-cari Alternatif lain Tapi kalau di rumah pelangi sendiri Apakah ada protokol kesehatan Yang benar-benar Khusus gitu bang Kalau misalnya pada saat Melakukan kegiatan Secara langsung Ada Apa aja itu bang Kalau benar Cuci tangan Sama Hand sanitizer Itu dari respon Adek-adeknya Apakah mengikuti Atau mereka Kadang-kadang ada yang Gak pake Segala macam Iya Namanya juga Anak-anak Punya dunia sendiri Dunia sendiri Mereka Punya aturan sendiri Cuman kita Berusaha Untuk Membuat kesepakatan Artinya Kita membuat kesepakatan Artinya begini Kita berkegiatan Yang pertama Kita boleh berkegiatan Yang pertama Tetap Harus pake masker Yang kedua Minimal mereka Mandi dulu Mandi dulu Dan juga Nanti setelah kegiatan Mereka cuci tangan Bersih-bersih Bajat Kemudian Setelah kegiatan Tangannya Kemudian Dicuci juga Sama Gajan Maupun Erisapun Itu Sejauh ini Semuanya aman Terkendali juga Kalau untuk di rumah pelangi Saat pandemi ini Iya Sejauh ini Kita mencoba Melakukan Kegiatan Yang Apa ya Yang Tetap Dalam hal Pendampingan Pendampingan Anak-anak tadi Walaupun Dalam kondisi Covid Cuma Cara-caranya Mungkin yang berbeda Kita Rockets Lebih 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 ketat Dan Kegiatannya Juga Kadang Duduknya Mereka Bercarat Yang penting Semua Bisa Sehat-sehat Dan Kegiatan Bisa berjalan Lancar Iya sih bang Kalau menurut aku juga Suatu pendampingan belajar Penting banget Apalagi Kalau misalnya Pada saat pandemi ini Mereka kan Ada yang online Belum juga merata Ada yang gak punya hp Ada yang gak punya kuota Kitalah yang mendampingi mereka Walaupun Tetap harus ada Protokong kesehatannya Juga Kalau ada abang bilang Tadi kan banyak banget Yang abang udah Ngejelasin ke aku juga Pada saat Pertama kali Akhirnya Ikut terjun langsung Ke pengabdian Karena apa sih bang Abang mungkin Melihat suatu hal Yang ironis Atau mungkin abang Tiba-tiba Ngetemuin Suatu anak kecil Atau segala macem Ada gak sih bang Cerita-cerita seperti itu Belum dikasih tau nih Ini menarik nih Vito Jadi mungkin beberapa teman Sudah pernah penceritakan Menang hal ini Jadi Sebenarnya aku secara pribadi Sangat benci sama nakangan Waduh Iya Tahun sebelum Tahun 2015 Jadi benci itu Bukan Apa ya Bukan Benci itu sama Yang tadi Kenakalan mereka Jadi Suaranya Tirek-tirek Segala macem Pokoknya Sama dunia anak-anak Menyebalkan lah Dunia anak itu Menyebalkan Karena mereka Limut Nah itu dulu Persepsi Bagi pusing lah Bagi pusing Iya Bagi pusing Karena banyak maunya Cera macem Cuman pada tahun 2015 Ada momen yang membuat aku Ada momen yang membuat aku Kemudian Apa ya Pikiran-pikiran atau Resepsi seperti itu Kemudian Bergeser gitu Itu ketika Ada sebuah daerah di Medan Di daerah Pinggiran sungai Pinggiran kali Itu daerah Memang daerah ekonomi Kelas bawah juga Ada seorang anak Ini aku baru pertama kali Lihat ke sana Ada seorang anak Kami masuk ke sana Dengan teman-teman Kemudian anak ini Memeluk aku gitu Tanpa kenal siapa aku Anak ini kisaran Berapa nih bang Masih kecil banget kan Masih sekitar 4-5 tahun Cewek-cewa nih bang Laki-laki Oh laki-laki Iya Dia memeluk aku Nah Dari situ yang Apa ya Yang Menggeser semua Persepsiku yang tadi Jadi pikiran Ketentangan anak itu Nakal Mengebalkan Sekala macam Itu bergeser semua Langsung berubah Dan hati abang Langsung luluh lah Iya Benar luluh Itu libat-lubatnya Hatiku langsung luluh Ternyata Apa ya Senang banget gitu Ketika Di Dilakukan Di apa ya Diperlakukan seperti itu Oleh dia Dan Sejak dari situ lah Kemudian Timbul keinginan Untuk terus-menerus Mendapatkan rasa yang tadi Oh Rasa apa tuh Rasa Rasa Senang banget Ketika diperlakukan begitu Dia punya kepuasan sendirilah Akhirnya Kalau melakukan hal-hal Seperti itu Benar Benar Nah Menyitrikan aku Mereka udah bilang nih Akhirnya abang ingin terus Melakukannya seperti itu Nah Ini sampai saat ini bang Abang kan masih terus aktif lah Dari tahun 2015 tadi Ketemu anak kecil Segala macem ya Abang masih bisa berdiri sekarang Bahkan sekarang menjadi Salah satu Pendiri yang di rumah pelangi juga Kenapa sih bang Ada alesannya Nggak sih Terus bener Sampai sekarang ini Adakah alesan-alesan yang Mungkin Alesan-alesan yang Baru ada Atau segala macem ya Untuk abang bergerak secara Masih sampai sekarang Ada Selain tadi Yang pertama kan Yang tadi itu Kita mendapatkan Semua hal itu Secara gratis Kemudian kita Membagikannya juga Kenapa Berjalan misalnya kan Tentang bagaimana Melatih diri juga Pokoknya Aku melihat Bahwa rumah pelangi itu Juga salah satu Tempat belajarku Oh pada saat Kita ngajar Kepada adiknya Kita juga Otomatis juga belajar Itu gimana Maksudnya Misalnya begini Belajar dalam Misalnya Dulu aku Nggak menyangka Bahwa aku bisa Berdiri Terus Dikelingin anak-anak Kemudian perhatian Dengan kita semua Mereka bisa senang Itu dulu Nggak nyangka Tapi kan Pada saat prosesnya Terus menerus Kita ulang-ulang terus Artinya Berdiri Di depan mereka Di depan Anak-anak banyak Itu kan Salah satu hal juga Menurut saya pribadi Menurutku pribadi Jadi Melihat diri Untuk percaya diri Bagaimana menarik Perhatian Ada audiens Ada itu Dengan kita Itu salah satu Tentunya Percaya diri Terus Ya melatih Kesabaran juga Banyak hal sebenarnya Terus juga Kita Mau nggak mau Sebelajar juga Kan Banyak hal nih Bidang-bidang Yang Anak-anak ingin mau Ya kita Kalau nggak Nggak tahu Gimana kita Mau ngajarin Ya otomatis Kita juga harus Harus tahu Harus buka dulu Buka-buka dulu Buka buku Terus baca-baca Nah Ini ada yang Nggak tahu nih Kalau rumah pelangi Segala macamnya Kegiatan Semua adik-adiknya Ya aku mau tau Sedikit aja nih Tentang rumah pelangi Apa sih kegiatan Di sana gitu Mungkin Apakah cuma Kita bermain aja Apakah ada Pembelajaran secara Formal juga Mungkin teman-teman Yang di rumah juga Mau pada tahun Di rumah pelangi Ini ada apa Isi kegiatannya Jadi rumah pelangi itu Tujuannya Cuman satu Yaitu Pendampingan Untuk anak-anak Di bidang Yang mereka sukai Jadi pendampingan Untuk anak-anak Di bidang Mereka sukai Jadi Untuk melakukan pendampingan Itu ada wadahnya Yaitu rumah pelangi itu Itu rumah pelangi itu 4 ke-6 kalian 4 ke-6 Ruangan 4 ke-6 Di situ ada buku Setelah macam Nah Kegiatannya itu Lebih kepada Di luar Kegiatan sekolah Artinya Kita mencoba Mengisi Ruang-ruang Yang sekolah Masih belum berikan Jadi ruang-ruang Jadi ruang-ruang apa itu Ruang-ruang Bidang yang anak-anak itu Sukai Misalnya Anak-anak suka Menyanyi Kita coba Fasilitasi Bidang itu Artinya Kita enggak Secara profesional Kemudian Menargetkan anak ini Menjadi penyanyi Tapi kemudian Memberikan pengalaman Oh ternyata Ada Bernyanyi itu ada Tekniknya Ada segala macam Kita memberikan Pengalaman-pengalaman Seperti itu Jadi Lebih kepada Kegiatan informal Sebenarnya Oh lebih Kegiatan informal Ya Kegiatan informal Untuk Apa ya Untuk tadi Pendampingan Bidang-bidang Yang anak-anak Sukai Supaya 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 Mereka bisa senang Dengan apa yang mereka Mereka Lakuin Ya Itu Paling penting Selain itu Kegiatan rumah pelangi Kita juga gak lupa gini Vito Jadi Rumah pelangi itu kan Anak-anaknya Tinggal di daerah yang Ada anak-anak Bantu sekolah Di daerah itu ya Bantu sekolah Gak bisa baca Silahkan macam Itu Untuk akademisnya Kita tetap melakukan penampingan juga Oh tetap juga Kepada adik-adik yang membutuhkan Benar Suatu pembelajaran Intens lah Ya Kita melihat itu Sebagai fundasi ya Artinya Membaca, menghitung, menulis Itu Salah satu hal yang Pendasi Kita coba fasilitasi itu Supaya Anak-anak ini Nanti bisa Bisa membaca Bisa menulis Bisa menghitung Kita Di luar Di luar informa itu Bidang-bidang formal Seperti akademis Kita masih Kerjakan Atau lakukan disana Ini kayaknya Itu kan banyak banget nih Ada kegiatannya Segala macamnya nih Ini kayak gak mungkin nih Abang bawa sendirian doang kan tuh Ya Nah kalau misalnya di rumah pelangi ini Ada gak sih bang Mungkin ada strukturnya juga Ada gak sih ada mungkin Kerjasama kah Segala macamnya Iya Iya kalau untuk Di dalam rumah pelangi sendiri Ya Ada beberapa orang yang Punya ketertaganya yang sama Artinya kita gak secara Formal Organisasi Ada ketua Sekala macam Tapi kita Merekrut orang-orang yang Di dalam rumah pelangi Mau untuk Meluangkan waktunya Kemudian Melakukan kegiatan-kegiatan Rumah pelangi Itu untuk Di dalam rumah pelangi Di luar rumah pelangi Ada Teman-teman yang Sangat keren menurutku Siapa itu bang? Itu Udayana mengajar Woy gila Itu Udayana mengajar itu Kenapa sangat keren Karena Sejak pertama mulai Itu Sampai sekarang Sudah 3 tahun Sudah 3 tahun Udayana mengajar Kalau gak salah Dari tahun 2019 berarti ya Ya 2016 Berkegiatan dengan kita Artinya itu kan Salah satu yang Keren banget Waduh Kerennya gimana tuh bang Kalau bisa dijelasin Agak mungkin lebih detail lagi Kerennya Kerennya itu karena Secara berkelanjutan Artinya dari satu Dari satu periode Sampai Periode sekarang itu masih berkelanjutan Dan ritmenya masih sama gitu Artinya Salud juga buat teman-teman Dan yang mengajar Orang-orang dalannya juga Kemudian mau gitu Meluangkan waktu Terus berkelanjutan selama 3 tahun Untuk Membantu teman-teman disana Anak-anak disana Anak-anak disana Itu Keren sih mulutku Tapi Jujur Pasti lebih keren lagi Dari pihak rumah pelangi Karena bisa mengumpulkan Kurang lebih 80 anak Secara langsung juga Udah juga mau ngasih tempat juga Buat budaya Mengajar juga itu Udah keren banget sih bang Bagi aku Nah nih Terus juga nih bang Kalau dari abang nih Kan udah tadi udah ngejelasin Banyak hal lah Dari perasaan abang Dari awal kenapa abang bergerak Dari pandangan abang Tentang pengabdian juga Nah Sekarang Aku mau tau nih bang Aku penasaran banget sih Ada gak sih menurut abang Kayak langkah-langkah konkretnya Atau bisa dibilang Jangan langkah konkret deh Langkah uniknya dari abang sendiri Supaya abang tuh gak bosen Abang tuh gak jenuh Tapi ada gak sih Mungkin kayak sesuatu hal Yang bisa dibagikan ke teman-teman nih Hal-hal yang gak biasa Dari abang nih Langkah-langkah Agar tetep bisa bergerak terus nih Tetep persisten Di pengabdian ini Kalau langkah-langkah Mungkin tiap orang beda ya Tok Punya cara-cara sendiri Untuk melakukan sesuatu Tapi dari aku Yang penting begini sih Kita Menyadari Apa yang kita punya Gitu dulu ya Artinya Kalau sebagai mahasiswa Mungkin Sebagai mahasiswa Mungkin punya ini ya Gak tau Kalau dulu jamanku mahasiswa Aku masih punya waktu banyak Untuk berkegiatan Jadi Hal pertama yang aku lakukan adalah Melihat Tempat-tempat yang sesuai Sama minatku itu dulu Kemudian setelah itu Masuk ke dalam Kemudian Berkegiatan Begitu Tapi kalau untuk Kemudian Langkah agar Resistensi itu Balik lagi ke Ribadi masing-masing Itu kita yang memilih Kalau menurutku ya Karena Tiap orang punya cara sendiri Selain itu juga Kita ini kan Hidup di daerah Bali ya Ya Kalau menurutku sih Penting untuk Membuka mata Itu Membuka mata Lihat sekitar Kita hidupkan Bukan sendiri Dunia ini kan Jadi Buka mata Melihat sekitar Mungkin Ada hal yang teman-teman punya Bisa dibagikan Kepada Sekitarnya gitu Atau kita punya Sesuatu yang Mungkin nanti Bisa berguna Untuk orang lain Kenapa tidak dibagikan Betul banget Ya Membuka mata sih Bito Hal yang pertama Membuka mata Selain Membuka mata Melihat sekitar Kita juga harus Pekalah terhadap Suatu hal yang ada Di sekitar kita juga Tulus hati juga Kita harus benar-benar Bisa Apa namanya Berbagi keburungan mata Juga kepada teman-teman Juga yang ada di sekitar kita Nah ini bang Karena mungkin teman-teman Di rumah nih Pengen tau juga Ada gak sih Dari seorang Kak Johan Sebagai fasilitator Rumah belajar pelangi Pesan-kesan Atau jangan pesan-kesan deh Mungkin pesan Atau saran lah Kepada mereka nih Pada saat mereka Mungkin mau terjun ke pengabdian Atau kayak Aduh aku takut nih Mau terjun ke pengabdian Takut Takutnya gak bisa ngapa-ngapain Aku takut adik-adiknya tuh Gak suka sama aku Mungkin ada gak sih Saran-saran Mungkin Supaya bisa membutuhkan Suatu ikatan emosional juga Kepada adik-adik yang di desa Atau di rumah pelangi Atau ada adik yang Ada di jalan Ada saran tuh bang Untuk teman-teman yang ingin Melakukan pengabdian Perubahan itu tidak lahir dari tempat tidur Jadi Kalau teman-teman punya keresahan yang sama Tentang satu hal apapun itu Itu perubahan itu gak lahir dari tempat tidur Atau lahir dari kita duduk dimana Tapi kemudian lahir ketika kita lakukan aksi Kalau tadi Apa tadi Yang tentang persepsi-persepsi tentang lain itu Itu menurutku bagian dari Hal yang memang harus dilewati Yang itu memang harus ada Karena begini menurutku Vito Ketika kita masuk sebuah apapun itu Pasti ada Apa ya Pasti ada tahapan-tahapan yang keresahan Dan itu wajar Apalagi dibilang pengabdian Betul banget Wajar banget Soalnya kita juga kan ketemunya kan sama orang yang gak kita kenal juga kan Apalagi kita terjun langsung ke lapangan juga Sekarang Kita cuma memilih Sebenarnya ada pilihan dalam diri kita Apakah kita ingin berdiam diri Kita punya keresahan nih Tapi kemudian kita berdiam diri Itu kan gak menghasilkan apa-apa Kalau menurutku Tapi kalau kita kemudian Punya keresahan Atau mau belajar Mau belajar Atau mau mengisi waktu Carilah tempat-tempat yang menurut kalian cocok dengan diri kalian gitu ya Dan beraksi Ya kalau misalnya takut segala macam Ya itu bagian dari Bagian dari memang harus ada Bungu-bungunya lah Harus ada Harus ada Supaya Bahagia nanti Pada saat menjelannya Supaya ada Apa ya Hal-hal yang Yang membuat kita bertumbuh Hal-hal gak terduga yang membuat kita jadi lebih baik lagi lah Lebih berkembang Karena Menurutku setiap hal itu adalah kesempatan untuk belajar Iya Betul Jadi banyak ruang-ruang Atau hal tempat-tempat yang kita Bisa masuki Atau Tempati untuk kita belajar Jadi Belian dari kita masing-masing Kalau menurutku takut itu hal yang wajar Sekarang Kita mau apa? Kita mau apa gitu Tanya ke dalam diri sendiri Tanya ke dalam diri sendiri Tanya ke dalam diri sendiri Kita mau apa? Ya kalau kita mau apa Tau 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 Keinginannya apa Bergerak 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 apa? Menjadi bagian dari itu Dan Apa ya Bahagia menjalannya Bahagia menjalannya Ini dari teman-teman yang ada di rumah Atau pendengar-pendengar yang lagi Ada kegiatan-kegiatan nih Udah banyak banget nih Dari Kak Johan Udah ngejelasin juga Semua yang dari Bang Johan bilang tuh Menurut kegiatan apa yang dia sudah lakukan Ini lah pengabdian Pengabdian tuh lah banyak banget Apa yang kita lakukan Berdasarkan sesuai dengan pengalaman kita juga Benar Nah Mungkin nih Bang Karena waktu kita gak terlalu panjang juga Mungkin dari Abang Ada sesuatu hal yang masih ingin disampaikan nih Kepada teman-teman yang ada di rumah Untuk sesuatu hal yang pengabdian Tentang mau bagian pengabdian juga Atau mau memberikan saran lebih lagi lah Secara personal kepada teman-teman semua yang ada di rumah Iya Yang pertama Bilang lagi ya Pito Jadi Hal yang kita dapatkan secara gratis Secara cuma-cuma Kalau saya melihat itu Sebagai sesuatu yang Maunya dibagikan secara gratis juga Cuma-cuma Yang kedua Kita Kadang punya keresahan Di bidang apapun itu Keresahan itu Tidak lahir dari tempat tidur Tapi lahir ketika kita mau Bergerak Dan terlibat di dalamnya Mau melakukan di dalamnya Atau Berkotor-kotor di dalamnya Yang ketiga Teruslah belajar dan Mengembangkan diri Tentunya melatih diri Agar Nantinya sesuai dengan Apa yang kita cita-citakan Apa yang kita mau Bisa tercapai Mungkin itu dulu Terima kasih Oke nih Terima kasih banyak dari Kak Johan Dan nyepetin waktunya juga Berbincang-bincang juga sama kita Disini aku mau adalah Kata-kata mungkin Kata-kata terakhir penutup juga nih Untuk teman-teman semua Tadi udah dibilang Pengabdian itu banyak banget Hal yang harus kita lakuin Banyak banget suatu kendalanya juga Tapi tinggal bagaimana kita sendiri Bisa untuk memilih Bergerak atau tidak Anggaplah kita sebagai Representasi Tuhan Jadi tangannya Tuhan Untuk bisa memberikan Kebermanfaatan Karena kita lah yang bisa Membuat suatu yang parah Menjadi suatu harap Dan juga untuk teman-teman semua Yang ini bergabung ke Udana Mengajar Quoter 2 Kita akan membukanya Di tanggal 26 Agustus nantinya Dan juga tetepin Untuk pantengin semua Sosial media yang dipunyai oleh Udana Mengajar Untuk teman-teman semua Sampai jumpa lain waktu Terima kasih